Tema saya hari ini adalah The Power of Forgiveness. The Power of Forgiveness ini telah menolong banyak orang termasuk saya. Saya harapkan saudara juga mengalami, mungkin ada banyak pertanyaan, what happened in my life? Apa terjadi menurut saya? Pak Sam cerita bagaimana semua malapetaka dilalukan, penyakit dilalukan. Dan saya percaya kita semua ingin mengalami pembelaan Tuhan seperti itu. Buka bersama saya Injil Matius Fasal ke-18. Oke, Matius Fasal yang ke-18. Kita baca dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Ayat 19. Ayat 18 ya terlebih dahulu ya, ayat 18. Aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan diikat di sorga. Dan apa yang dilepaskan di bumi ini, di bumi ini, di dunia ini akan terlepas dan dilepaskan di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, katakan sepakat. Sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh siapa? Bapakku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, disitu aku ada di tengah-tengah mereka. Kemudian datanglah Petrus dan berkata pada Yesus Tuhan, sampai berapa kali aku mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku, sampai tujuh kali. Yesus berkata padanya, bukan aku berkata padamu bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali, tujuh kali. Sebab hal kerajaan sorga sumpama seorang raja, yang tidak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah yang mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkan kepada seorang yang berhutang sepuluh ribu talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintah supaya dijual, berserta anak istrinya dan segala miliknya, untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh, yang keras, compassion, belas kasihan, hallelujah. Sehingga dia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya, saya tambahin sama sekali. Bukan pengurangan, bukan remission, tetapi saudaraku semuanya dihapuskan. Tetapi ketika hamba itu keluar, yang bertemu dengan seorang hamba lain, yang berhutang cuma 100 dinar kepadanya. Yang menangkap dan mencekik kawannya katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Berkata yang sama, yang dia ucapkan kepada sang raja. Tetapi yang menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara, sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka, raja itu menyuruh manggil orang itu dan berhutang padanya. Hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Maka marahlah Tuhan yang murkalah, murka Tuhan yang menyerahkan dia kepada al-gojo, al-gojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga dalam kamu, apabila kau masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Terpujilah nama Tuhan. Nah saudaraku, sebelum saya bicara tentang the power of forgiveness, lawannya the power of unforgiveness. Dan seorang hamba Tuhan yang sangat saya kagumi, yaitu Wotsmani Nito Seng dari China. Dia berkata, unforgiveness is the largest open door for the devil. Jadi saudara mungkin hari ini saudara sedang mengira-ngira, what happened in my life? Apa yang terjadi dalam hidup saya? Saya harapkan jawabannya ada di dalam pemberitaan ini. The power of unforgiveness itu merubah dia tidak lagi bertemu dengan raja yang baik, yang full of mercy, full of compassion itu, tapi ketemu dengan al-gojo. Saudaraku al-gojo itu siapa? Setan saudara. Yang mau menyiksa manusia itu setan. Kalau Tuhan itu mau memberkati. Amen. Haleluya. Nah saudaraku ada seorang hamba Tuhan berkata, kalau Tuhan itu mau memberikan penyakit, dia mesti pinjam dari setan. Sebab Tuhan terlalu baik. Amen. This is the best news. Kita punya raja yang luar biasa baik, yang murah hati, full of compassion. Amen. Haleluya. Jesus is that king. Yesus adalah raja itu. Amen. Nah firman Allah menunjukkan ada beberapa kuasa yang diberikan kepada orang percaya. Yang pertama itu luar biasa sekali. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Lama saya dulu tidak mengerti ayat ini. Sampai saya membaca Yohanes fasal ke-20 saudaraku. Dalam Yohanes fasal ke-20 dijelaskan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, maka saudara dia mengembusi mereka dengan roh kudus. Inilah times of refreshing itu. Terimalah roh kudus. Dan barang siapa? Kamu nyatakan dia berdosa, dia tetap berdosa. Siapa yang kamu ampuni dosanya akan diampuni. Wow. Itu kuasa sangat tinggi. Tetapi tidak diberikan kepada budak-budak. Itu diberikan kepada putra-putri raja. Amen. Dalam perjanjian lama semua adalah hamba. Tapi dalam perjanjian baru kita bisa menjadi warga negara kerajaan sorga. Saudara yang ada di Australia mungkinnya mesti mengerti commonwealth. The wealth of the commoners. Karunia atau kemuliaan raja itu nyata pada warga negaranya. Bukan? Amen. Yohanes fasal ke-20. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, kamu lho. Dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada. Dosanya tetap ada. Saudaraku kalau orang mengaku dosa. Dengan segenap hatinya. Maka kita sebagai perwakilan kerajaan Allah. Kita berkata sesuai janji Tuhan dosamu diampuni. Amen. Satu yang satu yang sembilan. Dan itu adalah saudaraku kuasa the attorney power yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Bukan cuma kepada rasul-rasul. Seperti disini kan ada sebelas rasul ya. Bukan sebelas sepuluh. Yang satu lagi keluar. Satunya adalah Thomas saudaraku. Yudha sudah tidak ada. Tetapi mereka adalah perwakilan dari kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Yang kedua yang saya mau bicarakan sebelum saya lupa ya. Adalah the power of agreement. Kuasa persetujuan. Kuasa persepakatan. Karena itu saudaraku yang paling menghancurkan rumah tangga adalah pertengkaran. Memulai pertengkaran itu seperti membuka jalan air. Amen. Memulai pertengkaran, saya suatu hari tanya di suatu persekutuan doa. Saya tadi disini. Di antara suami istri bertengkar itu biasa atau tidak? Saya memang mengatakan biasa angkat tangan. Tidak jujur Pak sini Pak. Pada saat itu di persekutuan doa, siapa disini mengatakan pertengkaran itu biasa? Tujuh orang angkat tangan. Semuanya orang dari Madura saudaraku. Firman Allah mengatakan memulai pertengkaran seperti membuka jalan air. Seorang ingat apa yang terjadi pada kota New Orleans. New Orleans itu saudara dikeliling kebendungan. Dan saat itu cuma ada satu krek. Keluar air kecil. Mendadak. Seluruh kota terendam air. Saudara banyak sekali kehancuran rumah tangga dimulai di pertengkaran. Dan saya setuju apa yang dikatakan oleh Bapak Meneta Jarod Wijanarko. Anak-anak lebih profesional dalam bertengkar daripada orang tua. Amen. Kalau anak-anak bertengkar soal sandal. Maka mereka stick to that sandal. Mereka tetapi kalau orang tua bertengkar. Bapakmu, nenek, moyangmu, asal usulmu. Yang ketawa itu ngaku dosa semua. The power of agreement. Saudaraku kita semengerti yang dua tiga orang itu. Itu adalah kuasa untuk warga negara. Karena itu saya address. Jemaat bukan my friend. Saya tiap berkata saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya bilang warga negara kerajaan. You must know your right. You must know your duty. But you must know your rights. Warga negara kerajaan yang dua tiga orang mewakili di luar negeri. Di daerah kekuasaan Romawi. Mereka mewakili Kaisar. Aku ada tengah-tengah mereka. Itu tidak berbicara tentang saudaraku sesuatu yang yaitu agamawi. Itu berbicara tentang warga negara mewakili kerajaan. Dan saudaraku saya masih ingat. Beberapa yaitu 20 tahun yang lalu kali saya berkhutbah di Amerika. Bersama Cindy Jacob. Dan Cindy Jacob berkata gini. Timothy, the Lord. Ya Tuhan. Will bless you to build a prayer tower. For the Lord in Bali. Okay. And will be a miracle. Saudara kalau ada satu pernyataan. Jangan berkata amoso. Itu membatalkannya. Katakan amin. Amin itu sesungguhnya demikian. Saya bilang amin, amin, amin. Saudara tahu apa yang terjadi. Saya percaya apa yang dikatakan itu. Tapi ada tindak lanjutnya. Dua, tiga orang. Setiap kali saya memberkati pengantin. Banyak di daerah Ungasan ya. Di daerah Bukit sana. Saya melewati sebuah real estate paling besar di sana. Pecatu Indagraha. Dan lewat di sana. Saya dengan isi. Panju sini saya yang tunjukkan. Sini, sini, sini. Pucukus yang ngayu dewi. Kita tunjuk itu. Jadi kita, kita satukan. Dan kita akan. Dalam nama Yesus, gerejo. Surabaya, saudaraku. Dalam nama Yesus, gerejo. So, tapan terjadi. Orang bilang auto the blue. No. Blue is heaven. Mendadak pengusaha Tommy Suharto. Itu mencari. Orang yang membangun gereja. Di sampingnya masjid, saudaraku. Dan dia kirim, yaitu manajernya. Sekarang direktur, saudara ya. Dulu manajernya, saudaraku. Dikirim. Dan ketemu saya, saudara ya. Pada saat itu, apa yang terjadi ketika ketemu itu hari Jumat. Dan memang dia dari kepercayaan lain kan. Seperti Pak Tommy. Dan dia juga yang dulu membangun masjid. Sekarang, dia cari pendeta yang mau membangun gereja, saudara. Pada malam itu saya ajak dia kebaktian bersama kita. And times of refreshing. Itulah ketika roh kudus diembuskan. Dia di jama Tuhan. Besoknya saya baptis dia. Dan haji sekarang jadi pengikut Kristus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan sekarang sudah ada gedung gereja di situ. Namanya House of Prayer for All Nations. Ajaib, saudara. Dan semuanya itu miracle. Saya masih ingat ketika membangun itu, ketua panitia tanya saya. Pak ini nanti elevator tuh, lift ini mau pakai merek apa? Saya bilang merek Sumba. Pak tidak ada merek Sumba. Ada Otis, ada Hitachi. Sudah merek Sumba. Maksud Bapak? Sumbangan. Dan sejak itu saudara ku kebangunan dibangun. Saudara kayu-kayu marmer semua merek Sumba, saudaraku. Dan 27 tahun Pak Sam. Kita ngalami merek Sumba berulang kali. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kalau saudara pergi ke rumah saya, ada sesuatu yang aneh. Di garasi, depan garasi ada plat nomor paling aneh di Bali. Ini ada rekan saya dari Bali, Pak Dino. Yaitu DK, ini Pak Kaleb juga. DK 70X 7X. Pak Kaleb tahu ya. DK 70X 7X. Apa itu saudaraku? Demi Kristus 70 kali 7 kali. 70 kali? 7 kali, Kak. Saudara mungkin itu masalahnya. Petrus itu menghitung kesalahan orang. Mungkin dia rasa jengkel. Paling jengkel kepada siapa? Saingannya kan? Itu Yohanes dan Jakubus. Yohanes dan Jakubus. Jadi John dan James. Itu saingan dagang dan mereka bersaing. Dia hitung kesalahannya. Ya saudaraku. Sampai 7 kali, Kak. Berapa banyak orang Surabaya sini? Angkat tangan. Surabaya. 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 Berapa kali, Pak? Orang Surabaya kalau ngampuni? Dua kali, saudaraku. Pisan. Pindu. Plok. Nomor tiga, saudaraku. Yang pertama. Kedua. Tetapi, saudaraku. Petrus ini lebih sumbo pendek dari kita. Ya. Sebab soal ingat bagaimana dia memotong. Bukan telinga dari Malkus. Dia memotong lehernya. Cuma Malkus pernah belajar sedikit. Bela diri jadi yang hilang kupingnya, saudaraku. Bahaya sekali. Petrus dan juga Yohanes dan Jakubus. Dan kita semua. Saya ingat ada teman saya, pengorban terkenal dari Surabaya. Dia bilang, memang Yesus mengatakan. Ditempel yang pipi kiri, berikan pipi kanan. Tetapi tidak ada pipi ketiga. Ketiga, maju dengkul kanan. Dia ini muay thai, saudaraku. Dia bukan pendeta. Tujuh kali kaya, Yesus berkata. Bukan. Tujuh puluh kali tujuh kali. Artinya tidak terbatas. Tidak ada batasnya. Sama sekali. Dan itu tidak ada dalam hitungan manusia. Ada yang dari pulau garam? Pulau garam itu bukan dua kali. Setengah kali, saudaraku. Tetapi kita melihat apa tanda orang warga negara kerajaan sorga. Mirip rajanya. Rajanya penuh dengan kemurahan. Rajanya penuh dengan kebaikan. Rajanya penuh dengan kemurahan hati. Tepuk tangan buat raja kita. That's the best news. We are in the kingdom. Bahwa rajanya itu sangat luar biasa. Dan dia mengadakan perhitungan. Dengan hamba-hambanya. Ingat ya. Saudaraku ketika diselamatkan. Itu bukan cuma diampuni dosa. Bukan cuma dihapuskan hutangnya. Tapi diangkat jadi warga negara. Dibebaskan. Dimerdekakan. Hallelujah. Tadi Susi ada cerita sedikit. Bagaimana dari kegelapan dibawa kepada terang. Saudara yang kasih Tuhan. Ada seorang dihadapkan dengan hutang. Kepada sang raja. Dari perbendaraan kerajaan. 10 ribu talenta. Hitung-hitungan deh. Kalau itu emas. Saya tanya. Saya periksa. Talenta berapa kilo? Ada 34 kilo. Ada 64 kilo. Kita ambil 34 aja. Satu kilo emas. Gampang-gampang. Saudaraku. Satu miliar rupiah. Ya kan? Lati kalau di 10 ribu talenta. Perintah 340 triliun. Nolnya 12 saudaraku. Saudaraku luar biasa. Artinya tidak mungkin dibayar. Dosa digambarkan sebagai hutang. Dan dosa itu adalah pelanggaran perintah Tuhan. Tapi modelnya sekarang lain. Malusia memberikan diskon kepada dirinya sendiri. Saudaraku perjinahan dibilang apa? Marital problem. Lu betul saudaraku. Perjinahan. Kalau orang berjinah dengan pelacur. Istilahnya jajan. Suami saya suka jajan lupa. Jajan pasar. Semua itu di diskon saudaraku. Sekarang ini paling mengerikan. Orang Kristen ada yang menganut. Saudaraku open marriage. Lu boleh punya pacar sendiri. Gue punya pacar sendiri. It's alright. Sebab semua melakukannya. No saudaraku. The wages of sin is death. Upadosa itu mati. Sekarang di diskon saudaraku. Oh gak apa-apa kok. Semua orang melakukannya. Saudara ketik itu. Pope Francis mengatakan. Homoseksuality is not sin. It's human condition. Human condition. Saudaraku yang kasihi Tuhan. Kita mengasih orang berdosa. Tapi benci dosanya. Seperti raja tuh. Dia tidak berkata. Oh ya sudah aku kasih diskon. Dia harus dijual. Berapa banyak saudara ingin hidup dalam keadilan Tuhan. Sekarang jawab ya. Jangan gini ya. Siapa yang mau hidup dengan hukum keadilan Tuhan. Angkat tangan. Tuhan berlaku adil atas saudara. Yang mau angkat tangan. Kami semua. Jangan. Mati semua saudaraku. Keadilan tuh upah dosa adalah maut. Jangan main-main saudaraku. Firman Allah mengatakan. Harus dijual. Dengan istri. Dengan anak-anaknya. Saudaraku. Karena dia gak bisa bayar hutang. Kita harus tahu. Tidak seorang pun yang benar. Tidak seorang pun yang mencari Tuhan. Terutama yang ngomong ini saudaraku. Itulah kasih karunia Tuhan. Itu yang kita sebut the grace of God. Dia digerakkan oleh belas kasihan. Padahal rupanya orang yang sudah sering ditagi. Oleh juru bayar kepada raja. Oleh pendara. Dia bilang sabar dahulu. Semuanya itu akan kulunaskan. Saudaraku. Kita mau kosong. Dia gak bisa bayar hutangnya. Amen. Haleluya. Itu kabar baik saudaraku. Tapi kabar lebih baik. Kalau diangkat jadi putranya raja. Amen. Saya pernah ditanya. Pak gimana pak? Menerangkan tentang grace of God. Oh saya dapat satu ilustrasi. Mungkin saya pernah sampaikan dulu. Tapi saya lihat ada berapa wajah baru disini. Kalau ada seseorang yang sangat benci kepada the crown prince. Putra tunggal satu-satunya raja itu. Dan dia bunuh crown prince itu. Apabila sang raja melihat itu. Dia cabut pedang dari tubuh putranya. Dan dia membunuh orang ini. Itu namanya pauco balas dendam. Tapi apabila dia serahkan kepada yang berwajib dalam hal ini. Kepada polisi dan hakim. Itu namanya keadilan. Tapi apabila orang itu memohon ampun. Dan dia ampuni orang itu. Bukan cuma dia ampuni saudaraku. Tapi dia angkat jadi anak raja. Menggantikan putra mahkotanya. Itu namanya grace of God. Yang mengerti katakan amin. Sepuluh ribu talenta. Kalau lihat perak aja ya. Masih besar sekali saudaraku. Bisa ratus. Masih puluhan triliun lah. Karena perak seperenam puluh dari harga emas. Tetapi itu tetap tinggi dan tidak bisa dibayar. Lalu ketika dia keluar saudaraku. Baru keluar dari balai rung. Daripada tempat penghakiman raja. Daripada singgah sana tuanku itu. Dia melihat temannya. Yang utang cuma seratus dinar. Seratus dinar itu gaji orang tiga bulan. Orang bekerja seratus hari. Ya tiga empat bulan itu. Dia pada saat itu. Dia cekik temannya. Perhatikan ya. Dia bukan tempeling temannya. Dia bukan ludai temannya. Dia mencekik temannya. Kalau mencekik itu tujuannya apa? Untuk apa? Membunuh saudaraku. Saya dulu belajar judo. Dan saya diajari teknik mencekik saudaraku. Tetapi dikatakan. Jangan lakukan ini kepada orang lain. Kecuali dia mau bunuh kamu. Nah saudara yang kasih Tuhan. Kalau orang mencekik itu. Yaitu memutus jalan nafas. Itu tujuannya membunuh. Padahal cuma utang. Selama saya melalami Tuhan. 44 tahun tahun ini. 44 tahun melalami Tuhan. Saya merhatikan ada satu amarah. Yang istimewa namanya financial anger. Amarah sebab? Financial. Saudaraku. Cuma seratus dinar. Empat bulan orang bekerja. Bisa dibayar. Sabar dulu. Semuanya akan kubayar. Bisa. Cuma minta sabar. Saudara lihat Buddha ini. Dia gak mirip dengan rajanya. Dan firman Allah berkata. Kawan-kawannya melihat itu. Dan mereka semua sangat marah. Bukan cuma marah sedih. Saudara saya akan tunjukkan. Saudara bagaimana? Mendukakan roh kudus. Ephesus fasal 4. Kemarin kita belajar. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah aku senang. Hanya dekat Allah aku menang. Kemarin sekitar saya dengar itu. Dan bagaimana mengusir Tuhan dari hidup kita. Ephesus fasal keempat kita baca. Jangan kamu mendukakan roh kudus Allah. Yang telah memeterai kamu menjelang hari penyelamat. Kataan menterai. Semua perjanjian harus ada materainya. Ayat selanjutnya saudaraku. Segala apa ini kita baca. Let's make a heart check today. Satu, dua, tiga. Segala kebaikan. Kegeraman. Kemaraan. Pertikaian dan fitnah. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Dikemikian pula segala kejahatan ya. Lanjutkan saudaraku. Tapi hendaklah kamu dari marah kepada ramah. Kind ya. Be kind to one another. Penuh kasih masrah saling mengampuni. Sebagaimana Allah dan Kristus telah mengampuni kamu. Kemarin saya sampaikan tentang replanted in Eden. Apa bahasa yang ada di taman Eden? Pak bahasa apa ya yang ada di taman Eden pak? Apa bahasa Ibrani? Bukan. LGM. Love, Grace, and Mercy. Satu, dua, tiga. Love, Grace, and Mercy. Sekali lagi soku. The power of unforgiveness akan membawa orang ke neraka. Dan bukan cuma itu. Al-Kojo. Kapan itu ada seorang ibu. Sakit semua tubuhnya sampai jalan aja gak bisa. Sakit seperti dicambuhi saudaraku. Dia bilang, kenapa sakit semua? Kakaknya berkata, kamu pergi ke Bali ketemu Timotius. Kebetulan dia teman sekolah adik kelas lah. Lalu dia datang pada saya. Saya disuruh kakak saya minta pelayanan kelepasan dari Pak Arifin. Saya bilang, kamu bukan perlu pelayanan kelepasan. Kamu perlu melepaskan. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Loh usah ini gak ada masalah Pak sama semua orang. Lalu saya counsel dia. Ketika saya counsel dia mendadak, muntap. You know muntap saudaraku. Lalu dia ceritakan sakit hatinya kepada menantunya, kepada pesannya. Dan kepada anak yang tertentu. Soal keluar semua. Kalau kamu gak ngampuni, kamu diserahkan pada Al-Kojo. Terserah kamu. Ayub Fasalimah mengatakan. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Orang bebal, bebal tuh kakeknya bodoh saudaraku. Orang bebal itu kalau ditumbuk dengan lesungnya tetap gak berubah saudaraku ya. Dibunuh oleh apa? Iri hati. Sakit hati, iri hati. Sakitnya tuh disini. Saudaraku itu orang bodoh. Amin. Haleluya. Sekalang kepahitan, kegeraman, amarah. Saudar ingat bagaimana satu hari ketika hari ulang tahun Herodes Antipas. Pada saat itu saudaraku yaitu anak tirinya menari. Saudaraku. Dan pada saat itu timbulah saudaraku. Senangnya. Separuh kerajaan keberikan. Artinya mamimu akan kusingkirkan diganti kau. Iya tuh. Pernah dengar itu. Ada suami bilang sama istrinya. Eh tahun ini lu umur gocap ya. Kenapa? Membelikan mobil baru. Bukan. Tak tuh orang dua yang jigoan. 25-an katanya saudaraku. Dan itu yang dia katakan. Siapa Herodias ini? Herodias adalah istri daripada saudara Herodes Antipas. Herodes Philip. Dan dia ambil. Orang lagi sombong saudaraku. Ya. Dia ambil yang tidak. Itu tentu saja melawan firman Tuhan. Dan John DeBaptiste berkata. Tidak benar yang kamu lakukan. It's unlawful what you did. Lalu firman Allah mengatakan Herodias. Nurse a grudge. Bukan bertengkar. Tapi bahasa aslinya. Menyusui kejengkelan. Cuma jengkel. Jengkel jadi apa? Jadi marah. Marah jadi apa? Dendam. Dendam jadi apa? Membunuh. Mami, Mami. Aku boleh minta apa? Saya minta apa Mami? Katakan minta kepala Yones Pembaptis di atas sebuah talam. Wow. Horror, teror. Saudaraku. Dimulai dengan jengkel. Saya jengkel. Dengan menantu saya itu. Aduh, saudaraku. Ada seorang bapak. Hidupnya tidak bahagia. Ketika saya konsul. Dia marah kepada menantunya. Gara-gara apa? Menantunya sisir di ruang tamu. Ini bapak bodoh sekali, saudaraku. Dia rambutnya panjang. Tidak perlu disisir. Ya, tapi jangan di ruang tamu. Pokoknya jengkel, saudara. Saudara, dari wajah saudara yang saya lihat di sini. Ada orang bahagia. Ada yang tidak bahagia. Sebab engkau menyusui kejengkelan. Amin. Akan diserahkan pada Al Gojo. Dan saya layan di teman saya itu. Saya bilang, sekarang terserah kamu. Kamu mau bahagia. Kamu mau diberkati. Lepaskan sakit hati. Amin. Kami mau sehat. Lepaskan sakit hati. Firman Allah berkata. Akan dilakukan demikian. Kalau saudaraku tidak dengan sekenap hati. Orang Surabaya cuma ada berapa tadi ya. Di Surabaya saya punya teman baik. Namanya Pak Aryo. Aryo itu pengusaha peti mati, saudara. Pengusaha peti mati. Dia bilang, Arifin. Ini ada seorang kenalan kita. Itu sembilan kali masuk rumah sakit. Karena kecelakaan. Coba kamu doakan dia. Kebetulan saya baru mempelajari satu gejala yang aneh. Namanya accident prone. Rawan kecelakaan. Dan saya datang ke sana. Teman saya ini hatinya penuh perhatian pada orang-orang sakit. Cuma kalau orang sekarat dia tidak mau datang. Sebab dia pengusaha peti mati. Dikira menjemput bola, saudaraku. Dia tidak mau. Kalau orang. Sebab saya suka doakan orang yang sudah mendekati saat-saat terakhir. Dia tidak mau ikut. Tidak mau, Vin. Tidak mau. Lalu kita ketemu dengan Om ini. Dan dia cerita. Bagaimana saudaraku. Dia sudah berusaha hati-hati. Tapi ada saja kecelakaan. Ya. Kan ada pepatah sudah jatuh. Ditimpa tangga. Kejatuhan lemari. Digikit anjing gila. Komplit, saudaraku. Pokoknya sembilan kali kecelakaan, saudara. Lalu roh kudus. Dengarkan yang di sini. Dia mengutuk hambaku. Firman Allah mengatakan. Barang siapa mengutuk engkau akan kukutuk. Barang siapa memberkati engkau akan kuberkati. Inilah bagian hamba-hamba Tuhan. Amen. Dan segala keluarga akan diberkati melalui keluargamu. Saya tanya, Om. Om marah dan mengutuk pendeta ya. Waktu dengar ramah pendeta, saudaraku. Sebab waktu itu saya belum jadi pastor ya. Saya waktu itu ya bekerja sebagai profesional aja di Surabaya. Mendadak Surabaya. Dia keluarkan unek-uneknya Surabaya. Dia seperti muta dan... Saya tanya. Kamu katakan apa? Gak selamat. Gak tabrak montor. Montor itu mobil, saudaraku. Kamu gak selamat. Kamu akan ditabrak mobil. Saya bilang, Om. Kalau Om gak mengampuni. Sekenap hati. Om akan ngalami gini terus. Diserahkan pada Al Gojo. Lalu saudaraku. Ya, ya, ya. Lalu dia. Saya suruh ngampuni. Suruh suruhkan namanya. Gak usah keras-keras. Saya gak perlu tahu. Bisikkan saja namanya. Lalu ampuni ya. Lalu suruh waktu saya pulang. Kan ada syaratnya. Sekenap hati. Amin. Dua bulan kemudian Pak Aryo telpon saya. Vin, masuk rumah sakit lagi, Vin. Loh, gimana? Pak Aryo, gimana? Ya, dia itu kan sudah jalan di pinggir paling pinggir. Di atas trotoar. Itu ada motor nyelonong. Naik trotoar sebelah kiri. Dan menabrak dia. Jangan ketawa. Suruh kasih tidak bersuka cita atas penderitaan orang lain. Sebab pada waktu sobat yang lain itu. Biar mertua saya. Biar ipar saya ketabrak montor. Hati-hati. Engkau sedang mengundang Al-Ghojo. Bagaimana mendukakan roh kudus? Raja itu murka. Saudara ku dalam surat Roma dijelaskan. Ingatlah akan kebaikan Tuhan. Ingat kemuran Tuhan. Tapi juga kekerasannya. Sebab terlalu banyak. Kereja Tuhan termasuk song leader dan penghutbah. Cuma menghutbahkan the goodness of God. Tapi bukan severity of God. Behold therefore the goodness and severity of God. Dua mata, sisi mata uang. Kekerasannya atas orang yang jatuh tanpa atas kamu. Kemurahannya. Itu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak kamu pun akan dipotong juga. The goodness and the severity of God. Raja itu murka. Lalu apa yang dilakukan? Kamu seharusnya memberikan kasihan pada temanmu. Oke kamu tidak punya compassion seperti saya kata raja. Tapi memang sedikit ngampuni. Dan itu bisa. Cuma suruh sabar. Financial anger itu sempurna ada saudara. Saat ini waktu saya berbicara. Saya ingat ada orang yang nipu saudara. Kalau bisa tertipu ya bodohnya sendiri maaf. Kalau tertipu bodohnya sendiri. Amen saudaraku. Dan firman Allah mengatakan. Saya pernah tanya di satu jemaat. Berapa banyak saudara percaya di dunia ini penuh orang baik. Ada satu anak kecil angkat tangan. Dan satu orang yang kurang penuh saudaraku. Gakbek saudaraku. Tapi kita tahu. Dunia ini penuh dengan orang jahat. Apalagi akhir zaman yang jahat bertambah jahat. Ya. Kalau dulu ada istilah surah bayi hoping. Ja hoping saudaraku. Ya. Hanya hoping teman baik yang bisa makan kupingnya kita. Dan hari ini. Tuhan berkata. Forgive. Lepaskan. Saya mungkin tutup dengan the golden rule. The golden rule ini berlaku buat semua. Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6. Mari kita baca 1, 2, 3. Janganlah kamu menghakimi. Maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum. Maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah. Dan kamu akan diampuni. Dan. Berilah. Dan kamu diberi satu takaran yang baik. Yang dipadatkan. Yang digoncang. Dan tumpak luar. Akan curahkan keadaan ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur. Akan diukurkan kembali kepadamu. Ini rahasia hidup diberkati. Pertama jangan menghakimi. Saudara ku kita ini bukan hakim. Only God is the judge. Ada orang mau masukkan saya ke penjara saudara. Ya. Dan pada waktu itu. Saya tidak pakai pengacara. Saya cuma dibantu kakaknya Pak Dino. Pak Sinyo ya. Yang anda kenal mungkin putrinya juga pernah sekolah di sini. Pada akhirnya saudara ku. Maka. Ada seorang pengacara terkenal. Baru meninggal juga. Tommy Sihotang. Berkata pada saya Pak. Bapak ini dikerjain orang. Sudah Bapak tidak usah bayar. Maksudnya pendeta yang tidak punya uang lah. Pengacara macam dia. Paling sikit gobek tiaw saudara ya. Bapak juga tanda tangan di atas materai. Saya selesaikan orang itu. Karena orang itu saya merugikan banyak orang. Saya bilang tidak usah Pak. Loh apa alasannya Pak? Pertama-tama saya mau hidup dalam kemurahan Tuhan. Saya lepaskan pengampunan. And he is my brother. Amen. He is my brother. Saudara ku karena itu saya hidup dalam kemurahan Tuhan. Jadi pertama. Kita ini bukan hakim. Apalagi menghukum. Orang itu mencekek. Saudara ini kan urusan perdata. Ya. Utang yang bisa dibayar. Bukan pidana. Dimasukkan penjara. Ukurannya adalah orang yang jadikan kriminal. Saudara raja marah sekali. Dia dibebaskan dari 340 triliun. Tapi untuk urusan 200 juta saja dia membunuh orang. Kok diam saudara ku. Jangan memulai pertengkaran. Sebab pertengkaran itu akan menghancurkan. Saudara. This is the golden rule. Yang pertama. Judge not. Katakan judge not. Condemn not. Forgive. Ada satu lagi. And give. Biasanya saya bayangkan ya. Kalau dia keluar rumah itu hatinya penuh suka cinta. 340 triliun. Dibebaskan. Mestinya aku dijual bersama istri anak-anakku. Semuanya harus dijual karena anda bisa bayar. Hari ini aku jadi dibebaskan. Tapi dia belum jadi orang merdeka. Dia baru diampuni. Tidak cukup diampuni saudara. Harus dijadikan orang benar. Harus lahir baru. Jadi warga negara kerajaan Allah. Dia ketemu temannya. Yang cuma otos. Ah kecil. 340 triliun dibandingkan 200 juta rupiah. Ah siah jen lah. Seurusan sekecil. Saudaraku. Ketika kalau misalnya dia begitu. Berilah. Dia akan hidup di bakas ikarun Tuhan. Teman-teman yang mendengar. Dia berkata. Rajaku. Temanku itu sekarang. Mirip dengan engkau. Saudaraku dia akan hidup dalam favor of God. Siapa mau hidup dalam favor of God. Ampuni. Dan berilah. Jadikan generosity. Suatu gaya hidup. Kalau lebih tinggi lagi grace. Lepaskan grace. Ketika saya ngampuni teman saya yang masukkan saya ke penjara itu. Apa yang terjadi. Langit di atas saya lebih terbuka. Siah. Dan saya mengalami kelimpahan dalam segala hal. Saya mengalami saudaraku hujan lebat. Kalau dulu saya cuma mengalami gerimisnya berkat Tuhan. Saya mengalami hujan lebat. Saya tidak bisa cerita di sini. Saya paling cerita Pak Sam nanti. Benar-benar saudaraku. Saudara mau hidup itu. Yaitu satu takaran yang baik. Yang dipadatkan. Yang tercurah keluar. Akan tercurahkan keribaanmu. Kalau orang memberikan cuma sebesar ini kan. Tapi yang disebutkan ribaan itu adalah. Kalau ada orang Yahudi mengangkat. Cubanya. Dan diisi dengan gandum. Wah banyak saudaraku. Dan saudarakan pulang begini saudaraku. Hari ini it's up to you. Life is a choice. Hidup ini adalah pilihan. Mau gak mau ngampuni. Akan tetap terikat di sorga. Dan apa yang kita hadapi? Algojo. Algojo. Setan punya akses. Dan hak atas kita. Petrus cuma tepuk dadah. Semua ini meninggalkan engkau. Aku tidak bakal meninggalkan engkau. Bahkan masuk penjara. Sampai mati sekalipun. Simon, Simon. Kalau lagi benar dipanggil Petrus. Lagi ngaco dipanggil Simon. Saudaraku. Simon, Simon. Iblis telah menuntut. Untuk menamping engkau. Seperti gandum. Tapi kalau engkau sadar. Ingatkan saudara-saudaramu. Hari ini saya ingat 44 tahun yang lalu. Ketika saya berlutut. Kenapa saya masuk rumah sakit? Saya sakit hati pada teman saya. Yang hoping, ya coping saudaraku. Saya dikhianati. Dan semua pekerjaan saya diambil oleh dia. Saya dijelekan di depan bos saya. Tapi ketika saya melepaskan pengampunan pada dia. Maka kita pun diampuni. Forgive our debts. As we have forgiven our debtors. Ampunilah kesalahan. Bahasa aslinya hutang kami. Seperti kami telah mengelepaskan orang yang berhutang pada kami. Eh para pengusaha. Ada orang gak bisa bayar padamu. Lepaskan. Kamu diberkati. Ketika saya mulai melaini Tuhan. Saudara ku. Banyak orang menyalahgunakan. Pak, tukar cek ya Pak. Tapi gak bayar saudara. Terus ngilang saudara ku. Kosting saudara. Dan Tuhan bilang. Kamu sendiri punya hutang yang belum bisa bayarkan. Di bank. Bebaskan temanmu. Ukurannya kamu pakai. Akan diukurkan kembali padamu. Saya ketemu teman saya. Beres ya. Beres ya. Beres ya. Ketika saya lakukan itu hari natal. Sebab saya telah diberikan yang terbaik. Kristus. Laku kesukaan saya adalah give thanks with a grateful heart. Sejak saat itu langit mulai terbuka dalam hidup saya. Saya gak tahu apa yang saudara alami. Pak Ariefin gak ngerti. Besar sekali. Lebih besar 340 triliun. Amen. Dosen di sebarang. Bukan cuma itu. Dia angkat jadi anaknya. Saudaraku. Saudara mungkin melihat. Bagaimana saya gak pernah takut ngadepi siapapun. I know who I am. Orang kalau perang itu. Hidupnya ada peperangan. Saudara aku. Know your God. Know yourself. And know your enemy. Know yourself. Saudara ada orang punya uang sedikit sombong yang gak karuan. Saya sampe heran saudara. Tetapi ketika kita tahu. Siapa diri kita. Jangan baca Masmur 23 tau. Baca Masmur 24. The earth is the Lord. And the fullness thereof. The world. And everything that is in this world. Miliknya Bapak kita. Amen. Hallelujah. Karena itu berapa banyak. Mau hidup merdeka. Angkat tangan. Katakan sekali merdeka. Sekali merdeka. Tapi di luar sana ada pengajaran aneh. Sekali merdeka. Merdeka sekali. Jangan percaya yang itu. Hukum kerajaan tetap ada. Dan raja itu murka. Oke. Kamu minta keadilan. Kuberikan kepadamu keadilan. Jual dia. Berserta seluruh keluarganya. Ditambahin bonus. Algojo. Sakit. Menderita. Dan sebagainya. Tidak ada yang mau serahkan Algojo saudara. Wow saudaraku. Hari ini adalah hari kemerdekaan buat kita. Sekali merdeka. Ya amin. Bagi berdiri.